Oke, langsung masuk ke dalam fitur spesial, jebret. Nah, ini dia ya. Kita coba lihat untuk di bagian bilah sisinya, seperti ini. Nah ya, itu ada fitur tambahan. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di sini saya akan coba tes di Redmi Note 11 ya. Sebelumnya, saya belum sempat tes aplikasi security PC 7.4.0. Mungkin di sini, teman-teman, yang sudah menyimak video saya sebelumnya, itu terkait update security 7.4.0. Sudah tahu ya apa perubahannya, apa perbedaan setelah update di Redmi Note 11 dengan menggunakan security versi terbaru ini. Global, stabil, dan juga sudah bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, akhirnya di sini, Redmi Note 11 setelah update ke versi 7.4.0, di bagian fitur spesialnya sudah ada bilah sisi. Dan di sini, sama persis seperti kayak di Poco X3 NFC, teman-teman, untuk bilah sisinya. Nanti kita coba bandingkan di sini ya, di Poco X3 NFC, teman-teman. Kita coba bandingkan. Oke, di sini kita coba lihat dulu. Ini saya masih menggunakan security versi 7.2.1 ya. Nah, masih menggunakan versi ini nih. Kita akan coba lihat nanti setelah update ke versi 7.4.0 seperti apa, teman-teman. Nah, kalau kita coba lihat di versi ini ya. Nah, langsung masuk ke pengaturan. Kemudian di bagian sini, teman-teman, di bagian fitur spesial nih. Coba kita lihat ya. Mana nih? Nah, di bawah. Fitur spesial dia masih rame ya. Ada game turbo, kotak alat video, jendela mengambang, ruang kedua, mode mudah. Nah, nanti setelah update security, fitur spesial ini berubah total, teman-teman. Oke, nah makanya kenapa saya sering perlihatkan ketika ada update aplikasi security, itu pasti ada perubahan di fitur spesial. Kalau misalkan dia tetap sama, berarti ya tetap sama. Begitu ya. Makanya saya selalu review security itu, saya memperlihatkan di fitur spesial. Karena suka ada perubahan gitu, teman-teman ya. Kalau misalkan ada update. Oke ya, nanti kita coba lihat setelah update. Kemudian di mana lagi? Nanti kita coba lihat di baterai. Mudah-mudahan nanti di baterai di sini, sudah muncul yang namanya fitur hemat baterai, mode performance, dan lainnya ya. Nah, di sini saya belum tahu. Tadi saya sempat coba cek ternyata ada perubahan di bagian fitur spesialnya aja. Oke, langsung aja ya biar tidak lama di sini kita coba update aja untuk aplikasi security-nya. Oke, langsung aja di sini saya akan coba update terlebih dahulu, teman-teman. Nah, teman-teman di sini saya sudah update untuk aplikasi security-nya. Jika teman-teman nanti ingin coba, langsung saja cek nanti linknya di deskripsi ataupun di kolom komentar ya. Oke, langsung aja kita coba lihat dulu di sini untuk versi dari security-nya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah update ke versi 7.4.0.22.12.23. Nah, kemungkinan di Redmi Note 9, Redmi Note 10 yang masih belum keluar, fitur Bila CC-nya bisa coba versi yang ini, teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita coba lihat dulu ke dalam aplikasinya ya. Sebenarnya sih nggak ada jauh perbedaan dengan sebelumnya kita sudah review ya. Nah, ini teman-teman game turbo sekarang di sini, ruang kedua. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kotak alat video sudah hilang di sini. Kotak alat video sudah hilang di sini. Oke, langsung aja di sini yuk kita coba lihat. Ini kita keluar dulu aja. Kita langsung saja masuk ke dalam pengaturan. Kita coba lihat di sini, teman-teman. Langsung masuk ke dalam fitur spesial. Jebret. Nah, ini dia ya. Fitur spesial sekarang sudah berubah. Ini masih di Redmi Note 11 ya. Ini sudah berubah, jendela mengambang, ruang kedua, dan mode Buddha. Nah, Bila CC itu ada di sini. Di jendela mengambang ada Bila CC. Langsung aja kita klik dan kita coba aktifkan. Nah, tampilkan saat sedang bermain game. Nah, ini tinggal diaktifkan aja, teman-teman. Kenapa ini mati? Kita coba cek nanti di bagian game turbo-nya seperti apa di Redmi Note 11 ini. Apakah ada perubahan atau tidak. Ini kita tampilin aja dulu ya. Selalu aktif. Dan juga di sini kita bisa geser-geser nih, teman-teman. Kita bisa atur ini mau disimpan di mana. Di kiri atau di kanan ya. Untuk Bila CC-nya. Nah, Bila CC ini seperti kayak floating window lah. Gitu ya, teman-teman ya. Kita coba aja tes di sini ya. Ini kita coba buka. Tuh gitu, teman-teman ya. Nah, gitu ya. Ada floating window. Bila CC di Redmi Note 11 sudah bisa. Mantap ya. Oke. Kemudian di sini kita coba lihat lagi. Kalau kita coba ruang kedua seperti ini, teman-teman ya. Nah, kalau saya sih nggak pakai ruang kedua-ruang kedua lah ya. Kalau misalkan teman-teman suka silahkan dicoba aja. Kemudian mode mudah juga di sini sudah ada. Tinggal kita hidupkan kalau mau ya. Nah, di sini dipangkas berarti ya. Kotak alat video game turbo dipangkas. Nggak ada di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba lihat di sini di bagian baterai. Nah, di bagian baterai. Oh, ternyata kalau di bagian baterai. Ini masih tetap sama, teman-teman ya. Jadi, masih belum ada fitur hemat baterai. Nah, kalau kita coba bandingkan dengan Poco X3 NFC ya. Di sini kita coba lihat di bagian fitur spesial nih, teman-teman. Oke, kita ke bawah. Ini agak kurang terang ya. Coba terangin dikit. Nah, coba lihat di bagian fitur spesialnya tuh. Kalau di sini malah jadi jendela mengambang aja sama ruang kedua, teman-teman ya. Kalau di Poco X3 NFC. Tampilannya seperti ini. Malah nggak ada mode mudah di sini ya. Karena kalau mode mudah di Redmi Note 11 itu bawaan dari Poco Launcher. Oh, sorry. Bawaan dari MIUI Launcher ya. Sorry, kebalik. Kalau di Poco Launcher nggak ada mode mudah di sini, teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini. Kalau di sini tuh tadi ada mode mudah tambahannya. Kalau di fitur spesialnya. Tadi lupa saya mau bandingin ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita coba bandingin di aplikasi, sorry, di baterai. Nah, kalau di baterai, di Poco SNFC sudah ada hemat baterai, seimbang, dan juga ada mode performa. Kalau di sini masih belum ada di Redmi Note 11, teman-teman. Itulah yang membedakan ya. Oke. Mungkin bisa terjadi juga karena dari SOC mungkin ya. Atau perbedaan peluncur mungkin ya. Saya juga masih belum tahu di sini. Selanjutnya, kita coba di sini, di bagian sini ya. Seperti biasa, kita coba lihat di bagian penyimpanan. Kemudian kita coba lihat di bagian berkas sistem, teman-teman. Nah, di sini untuk penambahan memori juga ke deteksi ya. 2 GB. Log sistem seperti ini. Lainnya seperti ini, teman-teman. Ini setelah update ke 7.4.0 di Redmi Note 11. Ya, akhirnya di sini kita bisa ada fitur yang namanya voting window. Selanjutnya, di sini kita coba lihat untuk di game boosternya atau game turbo-nya. Kita coba masuk ya, teman-teman. Kita coba lihat apakah GPU settingnya reset, hilang atau masih permanen. Oh, ternyata masih permanen. Ada, teman-teman. Ini tidak hilang nih untuk GPU setting ataupun custom-nya. Oke, langsung aja kita coba lihat dulu di sini. Kita masukkan game apa gitu ya. Kita coba game Mobile Legends mungkin. Kita coba tes di sini. Nah, ini dia. Kita masukkan. Kemudian kita back. Nah, ini sudah masuk. Kemudian untuk di bagian custom-nya, dia seperti ini ya. Kalau kita custom, ini kita jangan tanyakan dulu aja. Ini kita mengerti aja, teman-teman ya. Nah, ini 90 ya. Karena memang untuk di Redmi Note 11 itu 90Hz. Maksimal kecepatan fit reset layarnya. Oke, ini kita aktifin. Dan di sini kita coba gunakan settingan seperti ini ya. Untuk di game Mobile Legends, teman-teman. Nanti kita coba tes ya. Seperti apa sih performanya? Apakah stabil, lancar, ataupun bisa keluar untuk FPS 90-nya? Kita nggak tahu ya. Nanti kita coba tes. Nah, kemudian kalau kita coba lihat di bagian pengaturan. Ini jangan lupa. Di sini untuk game booster-nya. Kita hidupkan. Nah, ini biar nanti otomatis keluar bilah sisinya ya. Karena rata-rata di Redmi Note 11 setelah update security ataupun game turbo. Itu dia akan otomatis mati. Jadi di sini kita aktifin aja, teman-teman. Seperti ini ya. Oke, kemudian untuk mode performance. Di sini sudah diaktifin semua. Ini juga sudah kita aktifin semua. Oke, langsung aja di sini. Ini nanti kita coba tes di gameplay-nya. Seperti apa, teman-teman ya. Setelah update ke 7.4.0 di Redmi Note 11. Oke, ya. Kita coba nanti langsung ke gameplay-nya, teman-teman. Oke, teman-teman. Di sini saya sudah masuk di game Mobile Legends. Ini saya sudah beberapa jalannya. Beberapa waktu nih. Mungkin sudah 10 menitan. Dan di sini lihat, teman-teman. Aduh, ini ya. Keren sih ini, teman-teman. Lihat. Hancray. Kita sudah mau kalah ini. Lipuh weh. Sudah diserang ini tuh, lihat. Jadi ini stabil, teman-teman. Jadi 59-60 fps loh. Di Redmi Note 11 ya. Untuk menggunakan security versi 7.4.0 ini. Jadi kalau mau saya sini rekomendasi ya di Redmi Note 11. Dengan menggunakan security versi yang ini, teman-teman. Tuh, mati. Dirempung. Oke, ya. Nah, kalau kita coba lihat di sini untuk setting, teman-teman ya. Nah, setting ternyata di sini untuk refresh rate masih di tinggi ya. Masih mentok di 60 fps. Kemudian untuk di bagian grafis sudah support sampai ke Ultra. Ini di Redmi Note 11. Dan ini stabil, lancar, 60 fps. 58, 57 paling ya. Paling drop 57 atau 55 lah. Kemudian balik lagi ke 59, 58 sampai 60 fps, teman-teman. Kalau kita coba lihat untuk di bagian bilah sisinya. Seperti ini. Nah, ya. Tuh. Ada fitur tambahan komentar di... Nah, ini nih ya. Fitur komentar di... Apa nih? Pokoknya ada fitur komentar deh. Untuk di Redmi Note 11, teman-teman. Cuma di sini untuk fitur yang namanya filter warna. Ini masih belum ada, teman-teman. Untuk fitur warna ya. Wah, dia larinya kenceng. Shit. Wah, mati ini mah. Ya, udah. Gila. Udah kalah ini mah. Ya, teman-teman. Seperti itu intinya di sini lancar stabil lah. Untuk gaming ya. Di Redmi Note 11 dengan menggunakan security 7.4.0. Dan kita coba tes di game selanjutnya, teman-teman. Nah, ini udah pasti kalah ini mah. Kita coba tes di game selanjutnya. Di Genshin Impact. Bagaimana kalau di Redmi Note 11 dengan menggunakan security 7.4.0 ini, teman-teman. Oke, yuk langsung aja nanti kita ke dalam gameplay-nya. Ya, oke, teman-teman. Di sini saya sudah masuk di game Genshin Impact di Redmi Note 11, teman-teman ya. Nah, kita akan coba lihat di sini bagaimana performansinya. Dan di sini kita akan coba terangin dulu ya lewat sini nih. Nah, lewat fitur game booster-nya pastinya ya. Langsung aja di sini kita coba kecerahan nih. Kita coba naikin ya kecerahannya biar kelihatan lah ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini fiturnya apalagi tuh. Di sini masih belum ada yang namanya filter warna ya. Kalau voice change kita coba lihat di sini. Ini setuju terlebih dahulu ya. Ijinkan dulu. Kita coba buka lagi. Masuk lagi ke pengubah suara. Kita coba suara robot. Cek tes 1, 2, 3, 4. Cek tes 1, 2, 3, 4. Oke, bisa ya. Untuk voice change-nya aman. Kemudian di sini kalau kita coba gunakan mode percepat. Ini tanpa menggunakan mode percepat. Kita dapat di 30-an fps dengan settingan rata kiri ya. Jadi wajar aja sih. Karena ini game paling berat ya saat ini ya. Kalau misalkan nanti udah keluar untuk di car X-street. Itu juga berat banget tuh. Lihat ini sudah paling rendah ya. Oke, rendah lah. Setting 60 fps. Seperti ini performanya teman-teman di 30-an fps. Oke. Yang penting ya lumayan lah. Bisa main lah ya. Cuman ya nggak nyaman gitu teman-teman. Harus tahu lah ya dengan spesifikasi SOC dan lain sebagainya di sini. Untuk Genshin Impact. Kita coba di sini kalau menggunakan fitur percepat. Gimana gitu. Apakah bisa jauh lebih stabil. Oke. Nah di sini ya. Di sini juga tuh nggak bisa nyampe 60 fps. Dia hanya kuat di 50 fps aja ya. Di sini tuh. Nah ini akurat sih teman-teman. Ya. Kita coba lihat nih. Oke di sini kita bisa 36. Ya masih 30-an gitu kan. Tapi ya lumayan lah ya. Ini jauh lebih enak. Nah di sini kita akan coba tes untuk forstop aplikasi Joyose-nya. Apakah bisa jauh lebih kencang atau tidak nih. Karena di sini saya masih menggunakan versi Joyose-nya. Kita coba lihat dulu teman-teman ya. Di sini dia memang sudah tidak aktif ya. Karena ya untuk di sini sebenarnya Joyose ini nggak terlalu berefek sebetulnya di Redmi Note 11. Karena menyesuaikan dengan SOC. SOC-nya sudah di setting ya sedemikian rupa. Jadi tidak bisa high performance teman-teman. Seperti itu. Makanya di sini suhunya juga tetap terjaga ya. Untuk di Redmi Note 11 ini teman-teman ya. Nah gitu ya. Kenapa kalau di Redmi Note 11 bang itu Joyose-nya kok nggak bisa kita forstop dan sudah mati. Ya seperti itu. Jadi untuk kekuatan. Nah ini dia reload teman-teman. Untuk kekuatan apa namanya. FPS-nya dia sudah dibatas seperti itu. Nah di sini tadi kita sudah coba tes beberapa menit atau beberapa waktu. Dua game Mobile Legends dan juga Genshin Impact. Ini suhunya masih stabil di 42 derajat teman-teman. Masih di 42 area sini ya. Ini saya apa namanya. Nggak dijeda ya. Tadi habis mainin satu match Mobile Legends. Kemudian langsung saya coba tes ke Genshin Impact. Dia seginihan lah. Untuk di bagian layar depannya di 42,6. Untuk di bagian belakang ini di 39 ya. Tuh ini masih di 39,7 teman-teman ya. Jadi masih wajar lah ya. Kalau kita main dua kali match mungkin di Mobile Legends. Bisa di 40-an derajat Celcius teman-teman. Masih aman. Jadi kalau saya sih lebih baik gunakan security terbaru ini ya. Karena sudah ada fitur spesial yang baru. Ada bila sisi teman-teman. Seperti itu ya. Oke jadi itu aja mungkin teman-teman ya. Di sini untuk review security 7.4.0 di Redmi Note 11. Dan ya sekarang sudah ada perubahan di bila sisinya teman-teman. Ini keren sih ya. Oke itu aja yang mau coba langsung aja ceknya di deskripsi. Langsung aja install. Seperti biasa aman kok teman-teman ini ya. Resmi dan sudah bahasa Indonesia juga teman-teman ya. Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke mantap nih sip. Akhirnya ya.